Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melakukan percobaan kimia instrumental 1 mengenai spektrophotometer hibidis Percobaan yang akan kita lakukan adalah percobaan 8 yang berhujud penentuan kromium atau CR dan coval atau CO secara simultan menggunakan spektrophotometer hibidis untuk alat-alat yang kita gunakan untuk berharat yang kita gunakan ada 4 langkah kerja dalam percobaan ini yang pertama adalah pembuatan larutan standar kromium 3 yang kedua pembuatan larutan cobalt 2 yang ketiga pengukuran panjang gelombang maksimum dengan UVFIS dan yang keempat pengukuran absorbansi larutan standar dan sampel dengan UVFIS pembuatan larutan standar kromium 3 larutan standar dibuat dengan cara pengenceran secara bertingkat larutan standar kromium 3 0,04 molat diambil larutan induk kromium 3 0,04 molat sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml sebagai larutan standar yang pertama atau tanpa pengenceran larutan standar kromium 3 0,03 molat larutan standar kromium 3 0,04 molat larutan standar kromium 3 0,03 molat dibuat dengan mengambil sebanyak 18,8 ml ke dalam labu ukur 25 ml tetap penyekat terkontrol larutan dan kemudian dua kali terkontrol larutan 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 dilakukan pengenceran dengan menambahkan akuade sebagai pelarut sampai tanda batas pada labu ukur 25 ml larutan standar kromium 3 0,02 molar larutan standar kromium 3 0,02 mular dibuat dengan mengambil larutan kromium 3 0,03 mular sebanyak 16,7 ml diambil larutan kromium 3 0,03 mular sebanyak 16,7 ml kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml diambil larutan krimi melcesi selamat menikmati selamat menikmati memasukkan kembali sisa larutan kromium 3 0,03 molar ke dalam labu ukur 25 ml semula dilakukan pengenceran pada kromium 3 0,02 molar dengan menambahkan akuades sampai tanda batas labu ukur 25 ml larutan standar kromium 3 0,01 molar dituangkan larutan standar kromium 3 0,02 molar ke dalam beker gelas 100 ml diambil larutan standar kromium 3 0,02 molar sebanyak 12,5 ml ke dalam labu ukur 25 ml selamat menikmati 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 memasukkan kembali larutan standar kromium 3 0,02 molar ke dalam labu ukur 25 ml semula mengencarkan larutan standar kromium 3 0,01 molar dengan menambahkan akuades sampai tanda batas labu ukur 25 ml hasil dari pembuatan larutan standar kromium 3 adalah pembuatan larutan standar cobalt-2 dilakukan langkah yang serupa dalam pembuatan seri larutan standar cobalt-2 dengan cara pengenceran bertingkat hasilnya cara menghidupkan spektrofotometer UV-Face ini kufetnya yang kita pakai yang menghadap ke kamera adalah yang sisi beningnya kemudian yang saya pegang ini adalah sisi buramnya jumlah kufetnya nanti kita bisa gunakan adalah sebanyak lima tempat kufet nah kalau bisa dilihat ada yang nomor 1 2 3 4 dan 5 ini merupakan tempat sampel atau standarnya kemudian untuk yang auto-zero dan tempat kufet yang paling ujung ini merupakan tempat untuk belangkong untuk arah datarnya Sina saya dilihat disini ada lubang tempat sampelnya nanti dia akan berputar secara otomatis mengikuti arah datangnya Sina kamu masukkan kufet diperhatikan bagian sisi yang bening menghadap yang berlubang seperti ini kalau yang digunakan adalah akuades nah karena disini UV-Face double beam jadi kita butuh dua belangkong nah satu belangkong kita taruh di ujung yang ada auto-zero nya dan yang satu lagi adalah yang di sisi yang tidak bergerak ini kita tutup pengukuran panjang gelombang maksimum jadi nanti setelah terpasang gelombangnya kita akan mengukur panjang gelombang maksimum nah yang kita ukur sekarang ini adalah kronium dengan konsentrasi 0,040 kita ambil di sini adalah kronium yang paling besar di nomor satu Homepage dari program Safari Karena disini tujuan kita adalah Mengukur sampel Maka kita pakai ini Measurement Kita klik disini Disini ada beberapa Pilihan Ada concentration Ada WL scan WL itu wavelength panjang gelombang Terus ada Atau transmittansi Ada dam scan Ada ini untuk asam amino Nucleic acid ini Ada monitor juga Penggunaan spektrophotometer Ketika kita akan mengukur Kita harus tahu terlebih dahulu Panjang gelombang suatu lautan tersebut Maka pertama kali Akan mengukur BL scan nya Disini nanti kita edit Tidak mengukur Tidak mengukur Pro Minimum Tiga Ini langsung Oke Terus Nah untuk measurement nya Karena ini termasuk Visible Kita panjang gelombang nya Dari Sampai 800 800 Kalau sudah Tidak mengukur Measuring Ya klik Disini klik oke Ketika baseline measurement nya Sudah selesai Dia akan Tombol ini akan Menurut jadi hijau Maka kita klik Tombol hijau ini Nah sekarang Ini akan mengukur Panjang gelombang Nah ini BL nya nanti akan turun Dari 800 Sampai nanti Itu 400 Pergerakannya Hasil panjang gelombang maksimum Ditandai dengan warna merah Dilakukan pengukuran dengan cara yang serupa Untuk menentukan panjang gelombang maksimum Cobalt 2 Hasil panjang gelombang maksimum Ditandai dengan warna merah Pengukuran larutan standar dan sampel Nah nanti Untuk pengukuran standar kronium nya Kita akan memasukkan Larutan ke dalam kufet Seperti ini Di dalam sampel holdernya Kita urutkan dari yang konsentrasi paling kecil Jadi konsentrasi paling kecil Kita taruh di nomor 1 Kemudian selanjutnya di nomor 2 4 untuk konsentrasi yang paling besar Kita tutup Untuk pengukuran standar Klik disini measurement Kita klik concentration Temple name nya kita edit dulu Ini kita edit CRCO Measurement nya Kita set Dua panjang gelombang Yang pertama adalah panjang gelombang dari kronium 576 Kemudian untuk wavelength yang kedua adalah Wavelength atau panjang gelombang dari Poval 511 Calibration curve nya Karena kita ngukur kronium dulu Jadi nanti unit konsentrasi nya kita ganti menjadi molar Untuk kalibration curve data nya Kita tadi pakai 4 konsentrasi Jadi disini kita set 4 Standar jumlah standarnya Kemudian kita isi Standar 1 0,01 Standar 2 0,02 Dan Standar Sampai standar 4 0,04 Molar Setelah kita sudah memasukkan konsentrasi dari standarnya Setelah dilakukan pengukuran akan didapatkan absorbensi di dua panjang gelombang Di panjang gelombang yang 576 dan juga untuk yang panjang gelombang 511 Kemudian kita curve check Untuk melihat hasilnya 0,998 Sekarang kita melakukan pengukuran untuk yang sampel Jadi Nanti salah satu kufet akan diganti dengan larutan sampel Kita masukkan sampelnya ke salah satu kufet Jadi disini kita mengganti kufet nomor 1 Kita masukkan Jangan sampai kebalik ya Tadi kan kita sudah mengukur standarnya ya Jadi sekarang kita sudah memasukkan sampelnya Nah disini ada sampel measurement Kita klik Tunggu sampai hijau Sudah muncul ya Jadi disini untuk sampel CRCO nya Panjang gelombang pertama 576 Dia menghasilkan nilai absorbensi 0,138 Dan di panjang gelombang 511 menghasilkan Al nilai absorbenci 0,280 Kemudian kita klik data Kita save filenya Ada pun hasilnya Absorbansi larutan standar dan sampel Ditunjukkan oleh warna merah Pengukuran larutan standar Pengukuran larutan standar cobalt-2 Dilakukan pengukuran dengan cara yang serupa Untuk mengetahui absorbensi larutan standar cobalt-2 Ada pun hasilnya Absorbansi larutan standar cobalt-2 Absorbansi larutan standar cobalt-2 ditunjukkan dengan warna merah Demikian video praktikum penentuan chromium-3 dan cobalt-2 secara simultan dengan menggunakan spektro fotometer UV-Vis Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh